Yo, welcome back Terima kasih buat kalian yang sudah mampir kesini Semoga kalian sehat selalu Hmm, mohon maaf ya suara gue begini Karena emang dari sononya begini ya Mau dimaklumi ya Oke, kali ini gue mau share tips dan trik build-build hero figure fantasy ini ya Tips ini sangat singkat Dan, hmm, gimana ya bilang ya Dan pasti kalian sangat paham ya Kita langsung aja Hmm, untuk tips-tipsnya ya Untuk yang pertama Contoh ya Contoh yang pertama kita buka salah satu hero Nah, ini contohnya si Jarola ini Gimana sih bang? Bang, itunya build-nya Gue baru main dan gue juga masih bingung Tanyakan gitu Disini gue pake partnya itu Ultimate ya Ultimate set sama critical set Emangnya sakit bang, emangnya sakit bang Oke, kita lihat ya Rekomendasi Nah, kalian yang masih baru Kalian tinggal lihat Buid and review ini Disini ada rekomendasi badge ya Sama rekomendasi set Nah, kalian ikutin aja Set-setnya Tapi, kalian gak usah Ini banget ya Gak usah ngikutin banget juga Gapapa Karena gue F2V Jadi, seadanya aja Gitu ya Makenya ya Lanjut Contoh yang kedua Ini Hatsune Miku ya Gue disini Pake setnya itu Attack Attack set Sama will set Untuk badge Gue seadanya Karena gue F2V Jadi, ya main santai aja Gitu Usah buru-buru Setiap hero Itu beda-beda ya Setnya Ada DPS Ada tank Sama support Build Dan semua hero Pasti ada rekomendasi Build Badge Sama Rekomendasi setnya Kalian bisa cek aja Itu Disini juga Gue semuanya Cuman baru 2 Yang kebuild Yang lainnya Masih Acak adul Tapi, gak apa-apa Main santai aja Ntar juga kebuild Sendiri Nah, buat kalian yang Stuk Stuk di story Kalian main santai aja Ya kan Disini ada rekomendasi level Kalian naikin levelnya aja Sampai Rekomendasi levelnya itu Kelewat Gitu ya Pas lawan boss Biasanya tuh pada Stuk ya Tetep stuk bang Udah ngelewatin Rekomendasi level juga Oke, ntar kita Kasih tau Udah trik-triknya Ya Lawan boss dulu nih ya Capture 24 30 Nih bossnya Jauh banget ya Tim level gue Sama Rekomendasi levelnya Tampık Rekomendasi levelnya Sama Jauh banget ya Sama Jauh Sama Sama Terima kasih telah menonton! Level rekomendasi sudah kelewat, sudah jauh, tetap stuck, itu masalahnya ada di ini, di sini nih, di set ini, setnya kalian naikin sampai warna pink yang minimal, itu bisa melewatin capture 20 ke atas ya, 20 ke atas sampai 30 juga kepake ini yang pink ini, minimalnya ya. Kalau yang belum dapat masih ada yang ini bang, yang apa namanya, yang emas ini nih, nggak apa-apa, setnya juga kelewat sendiri. Jadi, penting main santai, ini ikan Apple, upgrade setnya, sama badgenya, nanti juga kelewat sendiri gitu ya, pasti bakal bisa. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, tips dan triknya sangat jelas ya, untuk kalau ada pertanyaan, kalian tanya-tanya aja di komentar. Sampai ketemu lagi di next episode, bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!